Intro Selamat datang bosku di channel Besaka Antik Di video kali ini kita akan membahas tentang sejarah dari batu agik zambrut Salah satu jenis permata yang ada di Indonesia adalah emeral atau zambrut Dimana jenis permata yang berwarna hijau hingga hijau tua ini juga sangat populer di dunia internasional Batu zambrut merupakan salah satu jenis batu tertua Biasanya digunakan sebagai perhiasan dan sudah dikenal sejak zaman Mesir kuno bosku Selain Indonesia, negara-negara lain penghasil batu zambrut yang berkualitas antara lain Siberia, Kolombia, Afrika Selatan, Australia, Zimbabwe, dan Brazil Jika dilihat dari sejarah, kaum Mesir telah menambang batu zambrut sejak 3510 Masei Dimana pada masa ini memang telah banyak dilakukan penambangan batu zambrut secara besar-besaran hingga abad ke-16 Namun penjelajah dari Spanyol akhirnya telah menemukan pertambangan yang terpengkalai di daerah Kolombia, Amerika Selatan Dan hingga saat ini Kolombia masih menjadi sebagai negara penghasil emeral terbaik di dunia bosku Orang-orang pada zaman dahulu juga sering menghubung-hubungkan batu zambrut ini dengan Dewi Cinta atau Venus Dikarenakan warna hijau yang begitu indah diartikan akan memberikan tentang getar-getar cinta, harmoni, dan kebahagiaan dalam hidup Batu zambrut ini juga dijadikan sebagai simbol sebuah harapan Batu zambrut dipercaya dapat membantu menyembuhkan suatu hubungan yang lagi ada permasalahan Serta digunakan juga untuk kesehatan seseorang bosku Meski demikian batu zambrut memiliki sifat yang mudah becah atau rapuh Karena memiliki kadar kekerasan 7,5-8 skala mons Karena batu zambrut mudah becah, maka untuk batu zambrut yang telah mengalami proses cutting biasanya harganya jauh lebih mahal daripada zambrut yang belum mengalami proses Sepintas batu zambrut terlihat mirip dengan batu bacan atau batu kiyok Dimana kedua jenis batu ini juga memiliki warna dasar yang sama dengan emeral Yang membedakannya adalah adanya serat dengan pancaran dari warnanya Dan hal inilah yang menjadikan batu zambrut terlihat berbeda dengan batu bacan dan batu kiyok Para pengusaha sukses biasanya menggunakan batu zambrut karena memiliki kepercayaan bahwa dengan menggunakan batu zambrut Maka energi positif dari emeral akan memberikan keberuntungan pada bisnisnya Apapun itu semua kita kembalikan lagi kepada Allah SWT Yang bisa memberikan kelancaran rezeki, keberhasilan, kebahagiaan, dan kesehatan Batu zambrut atau emeral ini adalah salah satu jenis batu bermata yang populer dan banyak dicari bosku Warna hijau pada batu zambrut tak pernah tertandingi dalam sejarah batu bermata Dan termasuk yang paling populer di dunia Hampir seluruh batu zambrut asli memiliki karakteristik inklusi yang berbeda-beda Dan hampir semuanya mengaplikasikan treatment minyak atau resin bosku Untuk mengisi celah-celah kecil dan retakan-retakannya Adanya kekurangan tersebut membuatnya cukup mudah untuk diidentifikasi dan dibedakan dengan batu bermata lainnya yang sejenis Selain itu cahaya yang menonjolkan inklusi dan patah-patahan yang menggambarkan bahwa batu zambrut ini adalah asli Cara termudah lainnya untuk mengidentifikasi batu zambrut hijau ini yaitu dengan menguji berat jenis dan tingkat kekerasan yang bosku Tingkat kekerasan batu zambrut cukup diukur dengan mata saja Tidak seperti perlian atau diamant Dimana 10 kali pembesaran digunakan untuk memperhatikan tingkat kejelasannya bosku Demikianlah penjelasannya mengenai sejarah batu agik zambrut Semoga bermanfaat Jangan lupa like dan subscribe Ikuti terus channel saya di Pusaka Antik Terima kasih telah menonton